oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo good evening everybody here good evening miss good evening thank you ya for your time actually how are you guys are you okay for today i am great love you yeah i hope all of you are fine yeah thanks for your participation and joining into our class for this evening uh yeah today is our fifth meeting here for this master and we will discuss and continue our material in total test but we will focus in understanding about the grammar yeah start from today until meeting 14 we will uh focus in grammar part in novel test yeah and uh here uh i will say spin for you yeah okay yeah uh as i said later we go on into chapter three chapter three is about structure and written expression yeah here i'll describe for the description first yeah about this section yeah uh you can do it after you have done in listening comprehension session yeah and uh for this part yeah there are 40 questions okay there are 40 questions for grammar part and then in doing for the for the session on in your past i'm sure you will be given by the 20 you will be given the 25 for the 25 minutes so only 20 minutes to do and answer 40 question in grammar part okay and of course in this section there are two kinds of questions the first one you must complete the sentence and the second part you must analyze the grammar part and then you will be given about the part of sentence incorrectly so for example if you find the question like this one okay let's see the examples yeah okay this one if you find the question like this one okay like this one there were four options there are four answers that you must choose the best answer in this part okay but for this form yeah the question sound just one sentence and then the option just a b c d for each word is underlined you can answer and choice the incorrect one not correct not best answer but incorrect okay that's the differentiate if you do the question in TOEFL test jadi nanti di soal TOEFL itu sendiri kalian nanti biasanya akan menemukan 40 soal yang dikerjakan itu selama 25 menit dan bentuknya itu nanti ada dua macam biasanya ya satu kalian sifatnya nanti melengkapi kalimat yang diberikan yang kedua itu adalah kalian dituntut untuk memilih jawaban ya yang pertama jika jenis soalnya nanti seperti ini ya melengkapi jawaban yang ini ini dilengkapi jawaban berdasarkan dari opsi yang diberikan tapi cari jawaban yang paling benar namun jika disajikan bentuk soal kalau seperti ini hanya satu kalimat dimana satu kalimat ini nanti optionnya itu jawabannya ada di kalimat itu tapi pilih yang salah bukan yang benar ingat ya kalau seperti ini nanti caranya pilih yang salah bukan jawaban yang benar tapi kalau bentuk seperti ini suruh mengisi teks yang rumpang yang kosong berarti jawabannya butuh yang paling benar oke ya bisa dibedain ya jadi nanti bentuknya di TOEFL itu seperti ini soalnya dituntut cari jawaban yang benar dituntut untuk cari jawaban yang salah jadi nanti kamu disini menganalisa menganalisa mana yang jawaban itu salah berarti itu jawabannya yang menuntut kamu untuk melakukan perbaikan itulah jawabannya untuk model soal seperti ini oke jadi nanti model soal di TOEFL itu ada dua ABC ataupun dia menganalisa bisa ya dipahami ya oke itu nanti untuk bagian grammar oke and related to this one here I'll give a little bit explanation about our material for today ya the first material is about tenses why because tenses here is the basic of English that you must master as we know that there are 16 tenses ya in English so that's why you must remember all of this one oke jadi untuk materi pertama di dalam grammar itu nanti yang saya berikan adalah tentang tenses jadi hari ini kita belajar tentang tenses kenapa butuh tenses ini-ini aja mis pelajarannya iya benar karena apa karena ini adalah basic yang memang harus kamu kuasai tanpa tenses kamu tidak akan bisa membuat sebuah kalimat itu menjadi kalimat yang benar tanpa tahu kamu tenses kamu tidak akan bisa menjawab soal-soal TOEFL dengan benar karena sifatnya adalah menganalisa berdasarkan dari tata bahasa yang diberikan dan seperti yang kita tahu itu ada 16 tenses jadi I'll make into this table saya membuatnya itu ke dalam bentuk table ini and actually dan sebenarnya in the first semester I have given this one for you ya sebenarnya di semester 1 dulu saya udah pernah kasih ini ke kamu so for today I just remind you I just review again about this one jadi untuk hari ini saya hanya meremain aja mengingatkan kalian saja mereview kembali tentang tenses itu sendiri oke related to this one berkaitan dengan ini ini saya bagi 4 dikali 4 ya jadi dengan gampang kamu menghapalnya cukup kamu hapal kata-kata kerja di setiap tenses karena seperti yang kita tahu di setiap kalimat itu pasti dia diawali oleh subjek setelah subjek ada kata kerja setelah kata kerja ada objek setelah objek ada kompliment buang subjek buang objek buang kompliment yang kamu hapalkan di dalam tenses cukup verbnya saja karena yang ngebedakan itu hanyalah kata kerja di dalam tenses oke jadi saya bagi 4 ini adalah bentuk present semua ini ke bawah adalah bentuk past semua future semua past future semua oke jadi ini lebih tepatnya adalah present future jadi kita bagi present past baru ini present dengan pastnya dikali future kemudian oke oke kemudian ini saya kalikan lagi dengan simple continuous perfect and then perfect continuous nanti caranya dengan gampang kamu kali-kali simple kali present berarti ini rumusnya simple kali past ini berarti menjadi past 10 ini rumusnya cukup verbnya saja yang diingat simple kali present future berarti ini rumusnya simple past future yang ini present continuous this one past continues this one present future continues this one past future continues this one until past future perfect continues this one jadi cara mengkapalnya nanti seperti itu buat dia empat tabel tabel present tabel past tabel present future tabel past future simple continuous perfect perfect continuous oke jadi yang diingat cuma kata-kata kerjanya saja bagaimana Miss dengan gampang cara mengingatnya oke seperti ini if the tenses in the present tense jika nanti bentuk tenses yang ada adalah di bentuk present yang kamu cukup tahu adalah bentuk present biasanya present itu diawali oleh book one selalu dia book one oke dia jika dia hanya present biasa present ini nanti kamu gunakan ketika you want to express your daily activity yeah you open some activities in your daily life you can use as a sentence so you must use verb one but if in your sentence not don't have verbs you can change with to be to be in the present there are three yeah is am are is for subject she he it and for subject I are for subject you we day yeah the same like for past here but in the past you must put verb two oke jadi tingkatannya tingkatannya itu adalah present past dengan perfect kalau present pakai kata kerja pertama kalau past pakai kata kerja kedua kalau perfect pakai kata kerja ketiga semua bentuk perfect ini kata kerjanya adalah ketiga kalau continuous berarti yang ada ing-ingnya gitu aja cara menghafalnya kalau yang future-future berarti yang ada will-will shell-nya jadi kalau saya buatkan seperti ini supaya kamu jadi lebih gampang kalau tingkatannya adalah sebentar saya buatkan disini aja kalau dia present tadi saya katakan bentuknya adalah menggunakan book one jika dia pas dia menggunakan kata kerja bentuk kedua kalau dia perfect dia menggunakan kata kerja bentuk ketiga jika dia continuous berarti menggunakan booking jika dia future berarti dia menggunakan will atau shell atau to be going to will shell to be going to ini artinya sama sama-sama adalah artinya akan bedanya kalau dia 100% pakai to be going to tapi kalau cuma 50% gunakan will atau shell nanti tinggal ngaling-ngalikan present dikali apa kalau nanti present dikali continuous berarti harus untuk pakai verbing karena sudah ada verbnya berarti tinggal nambahkan to be tubinya adalah to be present ada tiga m is r maka kalau present continuous berarti seperti yang tadi nah ini m is r plus verbing jadi cara menghafalnya gitu saja supaya tidak susah oke ini ini aja karena kan verb ada tiga jenis verb ada dua jenis regular dengan irregular tapi bentuknya ada tiga verb one verb two verb three oke that's the point terus miss bagaimana cara ngebedakannya oke let's see cara ngebedakannya kita bahas satu persatu ya ini sebenarnya sudah kemarin di semester satu tapi saya ulang kembali simple present tense jadi if we talk about the simple present tense when you want to express about your daily habits jadi untuk mengekspresikan misalnya semua kegiatan kamu yang sering kamu lakukan sehari-hari for example ya for example setiap hari Rabu kita selalu belajar bahasa Inggris nah berarti kan kita bisa buat we always learn English every Wednesday stay okay because the subject is we so you must make the verb one only verb one without S or S okay that's the simple present tense and the next one untuk yang kedua disini it's about present continuous present continuous when you want to express your activity is occurring and happening right now jadi untuk menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan sekarang as I am doing now seperti yang saya lakukan sekarang saya sedang mengajar and I can make my sentence like Miss Chika is saya sedang menjelaskan menjelaskan explain ditambah ing kenapa tambah ing karena ini continuous bentuknya present presentnya dalam bentuk isnya kemudian continuousnya ini ciri-cirinya adalah bentuk grouping maka explain ditambah ing explaining explaining about chances nah ini dia contohnya present continues and the next one is about perfect tense perfect tense all of the kinds all of your idea that one thing happens before another time or even for example here Yamin for example I ask Yamin Yamin have you have you broken your fasting act like that kemudian Yamin bilang yes miss I have broken my fasting sama dengan artinya dia udah buka gitu oke dia udah makan kita katakan aja lah si Yamin udah makan Yamin kamu udah buka kan tadi saya tanya seperti itu Yamin udah makan oke because present here present to be present must use have or have have or has and because Yamin here kata gantinya kita gunakan ay karena jawaban si Yamin ya examples ya so must use have and after that must use verb 3 it become it for verb 3 oke Yamin thank you the next one for present perfect continuous for present perfect continuous wants to expressing your idea that one event is in progress immediately before up to and until another time of event jadi contohnya misalnya seperti saya saya dari kita tadi mulai kelas jam 1950 sampai sekarang saya sudah ngejelasin kan sampai sekarang saya masih ngejelasin kan saya sudah ngejelasin tapi sekarang saya sedang ngejelasin berarti nanti ketika saya mau buat kalimat saya bisa gunakan ini Miss Chika menjadi apa kalimatnya Miss Chika has been telah sedang menjelaskan nah berarti itu artinya dari tadi dari jam 7 kurang 10 saya sudah ngejelasin sampai sekarang masih saya jelaskan makanya Miss Chika telah sedang menjelaskan pensis selama misalnya selama berapa 2 jam misalnya oke selamat atau kalau gak mau pakai during pakai fall oh that's okay oke ini adalah present perfect continuous jadi disini dia ada durasi waktunya gitu durasi waktu berkaitan dari awal hingga sampai sekarang sudah ngejelasin bahkan seteng ngejelaskan that's for the present perfect continuous oke that's about present the next part is about past time oke kalau past time yang gimana Miss namanya udah past kalau sudah pas berarti kaitannya adalah tentang masa lalu masa lalu berarti masa lampau oke for past time here ya for all of our activity happen ya for example like yesterday last year last week ya yang udah-udah lewat-lewat gitu oke the simple past ini yang paling sederhana ya paling sederhana to express your activity begin and end it at a particular time in the past jadi seperti yang tadi misalnya si 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 Kurniawan misalnya Kurniawan kamu udah mandi belum tadi udah kan oke misalnya oke misalnya Kurniawan took a bath two hours ago misalnya dua jam yang lalu misalnya si Kurniawan mandi udah dari jam dua jam yang lalu oke Kurniawan took a bath two hours ago oke berarti disini harus menggunakan kata kerja bentuk kedua karena udah lewat tadi kan saya katakan present itu gunakan kata kerja pertama past itu gunakan kata kerja kedua kalau perfect nanti gunakan kata kerja bentuk ketiga oke that's for the examples the next one the next one is about past continuous tense oke past continuous see ya you can describe for the first one for an intro action and the second one to repeat it or continue state in the past for example minggu lalu kita jam segini sedang belajar juga kan ya minggu lalu belajar apa inggris 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 about listening comprehension ya kan kita bisa gak kita buat seperti ini kami sedang belajar listening comprehension minggu lalu miss tapi sedang kenapa minggu lalu iya waktunya sama dengan sekarang tapi yang dilakukan udah lewat tapi di jam yang sama ketika kita berbicara itu sedang dilakukan sedang terjadi that's about past continuous oke so the sentence become we karena dia continuous berarti dia butuh to be karena dia diikutin past berarti to be nya past to be past there are two was and were because see ya the subject is we so the to be become where oke we were learning oke or studying terserah sama oke listening comprehension at 7 10 minggu lalu last week gitu berarti ini menunjukkan di minggu lalu tepat pada jam 10 di jam yang sama dengan sekarang kita minggu lalu belajar juga bahasa inggris tentang apa listening comprehension jadi apa yang kamu umumkan saat itu kamu sedang melakukan sesuatu tapi sesuatu itu udah lewat kamu alami itu adalah past continuous oke the next one is about past perfect tense if you talk about past perfect tense ini sama seperti hampir sama dia seperti present perfect menggunakan kata kerja ketiga bedanya adalah disini udah lewat contoh misalnya kurniawan nih misalnya dia sekarang tinggal di medan oke tapi sebelum di medan dia di nias benar kan kurniawan ya bu ya kurniawan ini udah di nias kira-kira kamu mau balik lagi gak ke nias atau kamu mau tetap di medan oh ya berarti kamu misalkan aja lah kamu gak akan balik lagi ke nias kamu akan stay mulai dari sekarang until until die for example sampai mati nanti maunya di medan oke misalnya jangan ketawa ya min oke just the example you can apply your sentence kurniawan by using this one jadi nanti kamu bisa gunakan kalimatmu pakai ini kenapa jadi seperti ada sedikit traumatik dalam dirimu mungkin kamu gak mau balik ke masa itu lagi bisa kamu gunakan ketika kamu mau mengungkapkan mengekspresikan hal-hal seperti itu jadi contohnya seperti tadi dulunya kurniawan tinggal di nias udah dia balik ke medan dia gak mau balik lagi ke nias dia akan stay sehingga selamanya itu di medan atau mungkin saja kurniawan contoh yang lain kurniawan pernah pacaran lalu dia sakit hati nah setelah itu dia gak mau lagi pacaran karena udah pernah sakit hati kamu pakai ini buat kalimatmu jadi kamu gak mau balik ke masa itu oh aku udah pernah kayak gini tapi kamu gak mau balik lagi tapi kalau dia present perfect itu kemungkinan akan kembali hal-hal seperti itu contoh kamu dulu sekolah belajar bahasa Inggris sampai sekarang kamu belajar bahasa Inggris mungkin ke depannya juga akan belajar bahasa Inggris kan nah nanti kalau kamu bilang aku udah pernah belajar pensis dulu kamu sekolah udah belajar pensis sekarang kamu belajar pensis nanti di semester mana lagi kamu belajar pensis misalnya itu-itu aja kamu pakai present perfect karena kamu akan lakukan hal yang sama lagi tapi kamu udah pernah lakukan tapi kalau kamu seperti ada traumatik dan gak mungkin mau terulang lagi apa yang kamu alami kamu nanti pakai ini jadi kayak tadi misalnya si kurniawan tadi terus cinta berarti kita buat kurniawan menggunakan head kenapa? karena dia bentuknya pas head dengan head itu harus berbentuk pas maka menjadi head masukkan perfect perfect ciri-cirinya kata kerja bentuk ketiga kutus cinta misalnya break kan kata kerja ketiganya broken berarti broken kurniawan telah sakit hati misalnya seperti itu oke sejak sejak kapan contohkan lah kurniawan itu sakit hati dari 2015 pas dia sekolah dulu misalnya oke tapi nanti ke depannya dia gak mau lagi pacaran karena dia udah pernah sakit hati paham ya maksudnya ya bedain present perfect dengan pas perfect dia sama-sama perfect tapi dia pas ini udah lewat present itu sekarang dan akan datang gitu jadi kemungkinan yang dialami itu akan sama kemungkinan terjadi tapi kalau pas udah kamu cukup mengenang gitu tidak akan mengalaminya hal yang sama itu pas perfect oke oke the next one the next one is about past perfect continuous nah this one past perfect continuous to emphasize the duration of an hour and activity before another activity or time in the past jadi ini lebih detail lagi daripada yang tadi lebih detail lagi daripada yang tadi yaitu nanti dia ditambahkan dengan continuous itu sendiri oke jadi contohnya seperti ini the police had been looking for the criminal for two years before they caught him oke polisi telah sedang mencari telah sedang berarti polisi dari kemarin itu sampai waktu sekarang ini tapi udah lewat di waktu yang sama itu udah dilakukan pencarian oke dan saat dia ngomong itu sedang dilakukan pencarian jadi ini sebenarnya hampir mirip dengan pas perfect tadi hanya saja dia jauh lebih detail untuk dari segi waktunya jadi ada beberapa aktivitas yang dilakukan di dalam sana sama sebenarnya sama yang tadi telah sedang cuman itu yang tadi waktunya sekarang yang ini waktunya lampau tadi yang seperti saya bilang misika telah sedang menjelaskan dari jam tadi jam 7 sampai sekarang kan saya udah jelaskan sampai sekarang masih menjelaskan tapi kalau di pas itu udah lewat yang diceritain oke that's about the past the next one is about present future oke present future the first one is about future tense future tense you can express for example if you have a plan for example if you have ambition or maybe promise to the someone else you can use this one oke so you can use the word will shall and to be going to tadi udah saya bilang will shall to be going to have the same meaning sama-sama artinya adalah akan dia ngebedakan kalau kamu akannya itu adalah tidak pasti kamu gunakan will atau shall aja tapi kalau udah kamu pastikan itu benar dan akan kamu laksanakan realisasikan kamu gunakan to be doing to jadi jangan janji-janji sama orang tapi kamu gak pasti nah biasanya kalau kita kenal iya insyaAllah ya gitu berarti kan kamu belum tahu nih kepastiannya gimana takut dosa gitu kan nah kamu pakai aja will atau shall gitu oke but for the exact promise you can use to be going to to be going to here to be-nya ini tergantung sama it depends on the subject nanti tergantung sama subject jadi kalau dia subjectnya nanti she berarti nanti diikuti oleh is berarti she is going to jangan diartikan dia sedang pergi ke jangan ini artinya akan jadi kalau nanti ada kalimat seperti ini she is going to go to the mall that mall kita buat ya that mall tomorrow berarti dia dia udah pasti besok dia mau pergi ke mall jadi go disini bukan sedang pergi miss ini sedang pergi ke pergi double-double enggak ini satu set ini artinya sama dengan will dengan shall dia akan pergi ke mall itu besok oke oke jadi ini satu set artinya adalah the same ya with will or shall tapi ini dia hampir sudah 100% akan direalisasikan orang jarang pakai ini karena orang takut kalau enggak pasti nanti janji-janjinya jadi bagus pakai ini namanya berjanji kita enggak tahu apakah janji kita itu bisa kita laksanakan kita realisasikan or not oke next one about present future continuous nah kalau future continuous here ya to express about our activity that will be in progress at the time in the future jadi contohnya seperti ini i will begin to study at seven aku mau mulai belajar itu jam tujuh dia masih rencana-rencana ini you will some at night ini kok some ya bukan some tapi come sorry kamu datang malam hari i will be studying when you come aku akan sedang belajar ketika kamu datang jadi dia bilang aku jam tujuh itu mau belajar kau bilang kau mau datang malam berarti kan sama artinya ketika kau mau datang aku akan sedang belajar di jam itu karena kategori malam ini kan panjang ya kan dia mulai belajar itu sampai jam tujuh dia enggak bilang di akhir belajarnya jam berapa maka kalau disini will beginnya ini adalah present future disini present future juga tetapi dia disini menunjukkan ini adalah present future continuous dia punya rencana di waktu si kawan itu datang dia sedang akan sedang belajar oke oke itu dia will plus be plus verb ing ciri-ciri continuous must use ing ing ciri-ciri future use will maka harus tambahkan be that's about present future the next one is about future perfect ya present future perfect sama seperti yang tadi contoh misalkan contoh misalnya seperti ini i will graduate in june i will see you in july by the time i'll i see you i will have graduated jadi contohnya misalnya si kurniawan lah cece-ciri dia sosok mau tamat cepat dia bilang sama mamanya iya mak aku tamat nanti bulan juli nanti kalau aku jumpa sama mak itu pasti di bulan juli ke juni tamatnya di juni nanti akan jumpa itu di bulan juli karena udah tamat baru si penewan pulang kampung jadi waktu kita jumpa itu aku udah pasti aku udah lulus mak gitu kan logikanya gitu kan ya kan gitu jadi dia itu punya rencana ketika nanti jumpa sama mamanya si kurniawan ini di bulan juli udah dipastikannya dia itu nanti udah tamat karena tamatnya adalah di bulan juli namanya janji seperti itulah dia sama kayak kamu misalnya ditagih hutang bayarlah hutangmu iya minggu depan aku bayar tenang loh minggu depan pasti udah aku bayar nah kamu pake tes ini jenisnya karena kamu masih rencana kamu bayar hutang dan kamu udah pastikan minggu depan itu udah pasti lo kebayar kalau kamu bilang gitu pada saya inggris pake tes yang ini yaitu menggunakan present future perfect tense oke jadi rencana kamu ke depan tapi itu udah kamu pastikan di waktu yang kamu tentukan itu kamu udah melakukannya itulah istilahnya oke ya ingat aja gitu mau bayar hutang kamu janji-janji iya tenang loh aku bayar kan nanti hutang itu minggu depan pake lah yang gini tapi harus udah pas kamu bayar baru cocok kamu bilang gini tapi kalau gak cocok yaudahlah pake wheel aja lah kalau udah pasti baru pake itu lebih going to kadang namanya janji berhutang kalah itu aja kan oke hanya contoh next future perfect continuous future perfect continuous to emphasize the duration of an activity that will be progress before another time or even in the future jadi sama seperti yang tadi ya sama ya tinggal nambahkan kata sedang aku akan telah sedang membayar aku akan telah sedang membaca buku ini misalnya gitu oke itu dia oke waktunya sudah mau habis ya satu menit lagi oke saya contohkan sekarang this one the game blah 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 over last night A is B was C R D were oke ini kira-kira jawabannya apa pilih yang paling tepat bentuknya dulu analisa kira-kira bentuk tensis apa ada kata last night berarti udah lampau kalau lampau tadi berarti past 10 kalau past 10 carilah yang bentuknya past 10 what's the answer B B was yes was karena apa karena the subject is singular so the answer is B was oke next one kita lihat lagi contoh yang seperti ini soalnya it is not easy win the match itu tidak mudah memenangkan pertandingan itu cari yang salah yang mana yang salah yang membutuhkan perbaikan yang mana si yes si kenapa karena ini ada kata sifat ini kata kerja diantara kata sifat dengan kata kerja harus ada penyewa maka harus tambahkan itu maka jawabannya adalah si bentuknya ini adalah bentuk dan si express oke Terima kasih.